Pemirsa seorang pemuda di Kabupaten Jombang berhasil meraup uang jutaan rupiah dari hasil mengolah daun. Apalagi saat musim pengantin, didaunan yang dikeringkan ini menjadi dekorasi yang apik dan unik. Dengan membidik pangsa pasar pelaku wedding organizer, pesanan dekorasi natural ini meningkat hingga berlipat ganda. Di teras rumahnya yang ada di desa Gedung Pari, Kejamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Firdaus Hakim, pemilik usaha daun kering terus menyelesaikan penyusunan paket bunga pesanan pelanggannya. Aneka didaunan dari palem sadeng, mawar jambe, bunga sprinkle hingga didaunan yang indah dirangkai dalam pot natural berbahan rotan. Pemuda satu anak ini menggeluti usaha bahan dekorasi pernikahan dan rumah sejak tiga tahun terakhir. Daun-daun yang didapatkan dari sejumlah daerah diolah dan dikeringkan. Sebelum dijemur, didaunan ini dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan di bawah terik matahari hingga kering. Saat kering, sebagian daun dirapikan dan dibentuk sesuai pesanan. Firdaus mengakui, bisnis dekorasi berbahan natural ini sekarang banyak diminati oleh pengelola wedding organizer dan daun aneka bunga dan tanaman yang sudah kering ini juga bisa diolah menjadi dekorasi yang unik dan api. Selain menjual paket dalam bentuk rangkaian bunga, usaha yang dipasarkan secara online ini juga menjual daun dalam bentuk lembaran. Nikah ini alhamdulillah peningkatan omset sangat tajam. Semisal setiap hari itu kita ada 30 paket, sekarang kalau musim-musim nikah ini bisa sampai 100-150 perharinya. Pembeli dari mana? Pembeli untuk terbanyak saat ini ada dari Kalimantan, terus Sulawesi, dari Pulau Jawa juga ada, mungkin dari daerah Jawa Tengah sama Jawa Barat. Itu sangat banyak. Harganya gimana? Untuk harga kita bervariasi, kita mulai start di harga Rp2.500 perbatang sampai yang paling murah satu set dekorasi itu di harga Rp300.000. Untuk harga berkisar antara Rp2.500 hingga termahal, bisa sampai Rp300.000. Pelanggan usaha miliknya sudah sampai di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat musim nikah, pesanan produknya meningkat hingga 150 paket. Padahal saat hari biasa, pesanan hanya berkisar 30 paket seharinya. Saya Filmu Alimin, JTV Jombang.